Terima kasih Berperasangka dan berpikir Kalau Mungkin saja Mawar itu berjodoh Sama Pak Dante Karena dia pernah dua kali menolong Pak Dante Dan aku merasa Pertunangan dia ini Ada yang tidak beres Pak Kita harus menolong dia Iya Kav kamu benar Saya emang Berhutang Budi sama Mawar Secepatnya kita akan nemuin Mawar Kav Nanti saya pikir Apa yang harus kita lakuin Bisa saya ketemu Ibu Mawar Ibu Mawar belum datang Pak Mawar jam segini belum datang Ya Allah Jangan-jangan ada apa-apa lagi Madya Dante sih gak benarkan omongan saya tadi malam Sekarang bisa ajakan Mawar dalam kesulitan Pak Iya Kalau gitu sekarang kamu hubungi Mawar Pak Dante saya tuh gak kenal sama Mawar Saya gak punya nomor teleponnya Kan Pak Dante yang sering ketemu sama dia Saya gak punya nomor telepon Mawar Kamu tunggu sini Saya tanya mas kretarisnya Iya Pak Halo siapa ini Dimana Mawar Jangan pernah kamu hubungi Mawar ya Apalagi mendekatinya Kalau sampai itu terjadi Saya akan mencari dan membunuh kamu Perasaan aku benar Mawar dalam kesulitan sekali Kedengarannya Pak Irfan Orang yang sangat berbahaya Saya sudah dapat nomor telepon Mawar Kita hubungi sekarang Kita tidak perlu menelepon Pak Menurut saya sebaiknya kita langsung pergi ke rumah Irfan Langsung? Ayo Kamu kan? Aku gak becer kamu Luri Tolong Tolong Aku terpaksa melindungi kamu dengan cara ini Karena sekarang Kau milikku yang paling berharga Aku takut kehilangan kamu Mawar Ya Allah Apa yang bisa aku lakukan sekarang Ruangan ini penuh dengan kamera pengintai Dia pasti tahu gerak-gerak aku melalui kamera itu Pak Irfan Kamu pakai kamera pengintai untuk mengawasi aku Kamu akan terima akibatnya Oke Sekarang katakan Di mana uang itu? Di mana? Saya gak tahu Saya gak ikut apa-apa kok Bang Kamu sendiri pelakunya Masa kamu tidak tahu Kamu mau lagi? Saya akan katakan Dan saya akan ukapkan semuanya Bagus Harusnya kamu bicara itu dari tadi Cepat katakan sekarang Cepat! Dalam semua ini Adalah Pak Irfan Amara Kita ke rumah sakit ya Enggak bu Aku gak apa-apa kok Kalian nanti juga baikkan Ibu hanya khawatir Ngelihat muka kamu Pucat terus Kamu lemes terus Kan lebih baik diperiksa dokter Supaya tahu penyakitnya apa Jadi tahu bagaimana ngobatinnya Saya mau aja sih bu Ke dokter Tapi Saya gak tahu gimana cara Bayarnya nanti Soalnya kan Saya gak punya uang Gak perlu khawatir Insya Allah Nanti biar ibu yang urus semua biayanya Tapi Enggak kok bu Aku Aku gak apa-apa Ibu juga gak apa-apa Ibu gak merasa direpotkan Alhamdulillah Ibu masih punya uang simpanan Ya Yuk Mendingan kita ke dokter sekarang Mama kenapa ngelarang aku sih Untuk gak boleh keluar dari rumah Ma Ma Aku ini anak laki-laki Ma Bukan anak perempuan Yang harus dikurung terus menerus Setiap hari Aku malu sama teman-teman aku Kamu tahu gak sih Satria Mama tuh melakukan itu semua Untuk melindungi kamu Mama gak mau Tiba-tiba Maminya Amara itu Datang kesini dan melabrak kamu Mama gak tega ngeliat kamu selalu aja disalahin sama mereka Cuma itu alasannya Mama Tapi Ma Aku gak tega ngeliat Amara menderita kayak gitu Kamu ngapain sih mikirin dia Udah ada Maminya kok yang ngurusin dia Ma Justru Maminya itu yang jahat Ngapain sih kamu ngurusin urusannya mereka sayang Ngapain sih Itu kan bukan urusan kamu Kamu gak usah ikut campur Emangnya kamu mau Dilaporin ke polisi sama Maminya Amara Karena kamu dituduh mengasut anaknya Untuk melawan ibunya Dan membawa kabur anaknya Gak mau kan Udah deh Satria Lupain Amara Mendingan kamu pikirin kuliah kamu Kenapa kita gak langsung pergi kesana sih pak Kita gak bisa sembarangan pergi kaf Pak Irfan itu bukan orang sembarangan Dia pasti punya bodyguard Kalau kita datang kesana yang ada Apas Ya terus sekarang kita menunggu aja gitu Enggak kaf Kita gak harus menunggu Tapi kita harus berpikir Kita harus membaca situasi kayak gimana Begitu semua udah jelas baru kita masuk Sekarang apa yang harus kita lakukan Ini menurut kamu gimana Mel Kamu ada ide apa Kita curik Irfan Kita siksa dia habis-habisan Sampai dia mengembalikan semua uang kita Kenapa Rony Kamu gak setuju Bukan itu Mel Irfan itu anak buahnya banyak Mel Dia dijaga sangat ketat Dan semua yang menjaga dia adalah orang-orang terpilih Sementara kita ini cuma berdua Mel Saya benci sekali Saya benci sekali keadaan ini Rony Benci banget Oke 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 Apa yang harus dilakukan Apa yang harus dilakukan Bagaimana kalau kita balik saja Rony Balik gimana Kita culik anaknya Itu baru ide bagus Saya setuju Alexa Saya mau minta maaf sama kamu Alexa Saya sadar kalau perbuatan saya itu udah Keterlaluan Saya menyakiti perasaan kamu Sekali lagi saya mau minta maaf Apa kamu mau maafin saya? Iya aku maafin Itu depoin aja deh Sebenernya ada apaan sih? Gimana kalau kita ketemu aja Soalnya kalau bicara lewat telepon kan gak enak Soal apa? Soal hubungan kita Oke Gimana kalau kita ketemu di tempat biasa aja Oke Saya nunggu kabarnya kamu Saya dihubungin Alexa Dia mau ngabarin kita Kav Begitu kita ketemu Alexa Kita bisa dapetin informasi itu Terima kasih Terima kasih Tidak dari yang kubuja Alexa Mau kemana kamu? Aku mau ketemu sama Dante pak Ngapain sih kamu ketemu anak yang gak penting seperti dia? Gini pak Jadi tadi dia nelfon aku dan ngomongnya manis banget Jadi kayaknya dia mau ngajak aku baikan deh Mungkin ini cara dia buat perbaikin kesalahan dia Ya udah Tapi kamu harus tetap hati-hati kalau ketemu orang seperti itu Beres pak Pokoknya papa tenang aja Kalau aku jadian sama Dante Aku gak akan gangguin hubungan papa dan kak Mawar lagi Bagus Papa akan bantu kamu mendapatkan Dante Biar kamu gak gangguin papa lagi Oke pak aku berangkat dulu ya Oh ya Keluar Keluar kak Keluar Keluar saya bilang Hei kalau kamu gak keluar saya pecahin gak cekamu? Pecahin gak cepat Ya oke Oke Cepet keluar kamu Siapa kalian dan mau apa? Kalau saya punya pertanyaan Ikut kami cepetan Enggak aku gak mau Kamu mau segera Ikut Ikut Ayo 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 Pak Saya mohon sama Bapak Tolong mebaskan saya pak Saya janji Saya gak akan melakukan itu lagi Bagus Saya senang mendengarnya Saya juga akan berusaha untuk setia sama Bapak Baiklah Saya akan melepaskan kamu Sebenarnya Saya tidak tega melakukan ini sama orang yang saya sayangi Terima kasih ya Mawar Akhirnya kamu menyadari kesalahan kamu Terima kasih Dia belum menghubungi juga kak Mungkin dia gak jadi datang kali pak Sudah sejam terlambat Iya sih gak biasanya dia kayak gini Mungkin Pak Irfan tahu kalau Alexan pergi pak Maka dia melarang ya Bisa jadi sih kak Tapi tunggu Biar saya hubungi sekat bagi kamu Dante Kenapa Dante menghubungi kamu Jawab Lepasin aku lepasin aku lepasin Kamu begini karena papa kamu Aku minta kalian cepat bebasin aku Jangan sampai papa aku melakukan sesuatu untuk bebasin aku Dan kalian bisa menyesal seumur hidup Oh Hei kamu jangan coba-coba menggertak saya Saya tahu betul Papa kamu dalam waktu dekat ini tidak akan membebaskan kamu Kecuali Papa kamu mau mengembalikan semua uang saya yang sudah dia cuai Paham Dengar kalian berdua Papa aku bukan orang yang mudah menyerah dengan bentuk ancaman apapun Jadi kalian lebih baik lepasin aku sekarang Kalian menculik orang yang salah kalau untuk posisi tawar menawan Rudi Jangan percaya omongan anak kecil ini Pastinya dia cuma mau gertak sambung aja Lepasin saya lepasin Gak bisa Lepasin saya Jauh Pasain Sekurip Aduh Aduh Lepasin saya Lepasin 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 Sekarang cepat katakan dimana papa kamu menyembunyikan uang kami Udah aku bilang aku itu gak pernah berharga di mata papa aku Jadi percuma aja kalian maksaku Kalian itu harusnya menculik mawar Bukan aku Kalian itu memang bodoh Kalian hanya buang-buang waktu saja menculik aku Sekarang lepaskan aku Berapa aja langsung Tolong pak Bebasin saya dari sini Maapu mawar Kami hanya menjalankan perintah dari bos Jadi Kami tidak bisa melepaskan ibu begitu saja Saya gak peduli sama bos kalian jahat itu Saya akan kasihkan uang berapa aja yang kalian minta Tapi tolong Bebasin saya pak Eh Jangan sekali-sekali menyembunyikan kami Mas Bagus Bagus Pekerjaan kalian sempurna Sekarang Kita tinggalkan dia disini Baik bos Baik bos Pak 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 Irfan Luarkan dia disini Pak Balong Tolong Tolong saya mau pergi luar Itu suara cinta pak Bebasin saya pak Suara cinta Suara cinta Tiba-tiba Tiba-tiba Yaudah kaf Yang jelas suara siapapun itu Ayo kita selamatin wang Ayo Eh padahal Gimana para penjaganya Kita pikirin nanti kaf yang jelas kita kesalahan dulu ya kaf Kita tapi banyak waktu Ayo Alexa Mau apalagi kamu telepon papa malam-malam begini Alexa Saya bukan putri anda Tapi putri anda ada di tangan saya Siapa ini? Berani sekali kamu gak sopan bicara sama saya Anda tidak menakutkan buat saya Karena saya lebih menakutkan dibanding anda Paham? Jangan banyak bicara anda Sekarang apa maumu? Kembalikan semua uang yang Sudah anda curi dari saya Oke? Dan saya akan bebaskan putri anda Wow Ini Kamelia Dan anda mau melakukan barter sama saya Tentunya Kamu sangat ingin Anda-anda pulang ke rumah dalam keadaan selamat Tanpa ada cacatnya So Kita harus buat kesepakatan Dengar ya Kita tidak akan pernah melakukan barter apapun Lakukan saja Apa yang mau kamu lakukan sama anak saya Saya gak peduli sama anak manja seperti itu Halo, halo Anda bapak macam apa ya? Tidak peduli sama sekali dengan keselamatan putri anda Sinting anda ya Sinting Cepat cari orangnya Pasti ada orang yang sengaja membuat keonaran di sekitar sini Cepat cari Apa macam apa dia Dia bener-bener tidak peduli dengan anaknya sendiri Mau mati kek atau tidak kan? Hehehe Kenapa kamu ketawa? Hah? Sama kayak kamu Mel Kamu juga gak peduli sama amarah Rudy 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 Tutup mulut kamu ya Rudy Tutup mulut kamu Yang pasti Rudy Kita sudah melakukan kesalahan menculik anak ini Tidak berguna matanya dia Aku bisa bantu kalian memeras papaku Apa yang kamu tawarkan kepada kan? Papa emang udah gak pernah peduli sama aku semenjak wanita itu tinggal di rumah Jadi aku akan bantu kalian untuk memeras papaku Karena aku tau betul kelemahan dia Kalau bukan kamu kelemahannya Terus siapa? Mawar Target utama yang harus kalian cuba Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak dari yang kubuja Tidak dari yang kubuja Jadi bagaimana dokter? Kondisinya cukup baik Putri ibu sehat kok Ya jadi Dia tidak menderita penyakit apa apa dokter? Tidak ada Ibu dan amarah sebaiknya bahagia Karena akan hadir anggota baru di keluarga ini Maksud 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 dokter apa? Kamu sebentar lagi akan menjadi seorang ibu Awar? Tolong siapapun yang di luar! Bebasin saya! Tolong! Awar? Terima kasih sudah menonton! Dante, aku tahu, dimanapun aku berada, kamu selalu bisa menemukan aku, Dante. Iya, iya, kamu baik-baik aja kan sekarang ya, saya ngerti, saya ngerti. Sekarang yang penting kita harus keluar, kita harus keluar sekarang, sebelum Pak Irfan sama anak buahnya nemuin kita, ayo kita keluar, ayo, ayo. Pak, ternyata sumber ledakan itu dari petasan, Pak. Kami menemukan di ujung luar rumah ini. Apa? Petasan? Kurang ajar, benar. Berani-berani orang mau mengerjain rumah saya ya. Tangkap anak jalanan itu, bawa dia kemari. Eh, eh, ini bukan lu, John. Ini serius. Mereka sengaja mengalirkan perhatian kita. Kamu, periksa di ujung sana. Baik. Kalian udah di kursus ya? Ayo. Iya, Pak. Orang ajar. Mawar pasti meladikan diri. Mana mereka? Belum kelihatan sih. Ya Allah. Benda-benda mereka selamat. Kof. Pada nanti. Mawar. Syukur. Ayo, Pak. Udah. Janganlah, Miss. Ibu mau tahu. Sekarang kamu harus cerita sama Ibu apa sebetulnya yang terjadi. Ibu maafin aku, Bu. Aku tahu. Satias sama aku udah kelewatan banget. Tapi aku kira dengan cara ini dia gak akan pernah tinggalin aku, Bu. Jadi... Ayah bayi ini... Satria? Iya, Bu. Sekarang kita harus pergi mencari Satria dan membicarakan masalah ini dengan dia. Ayo. Tapi, Bu. Satria ternyata udah tinggalin aku. Meninggalkan bagaimana? Maksud kamu dia pergi kemana memangnya? Mamanya ngurung dia dan dia gak boleh kemana-mana lagi, Bu. Jadi sekarang aku sendirian, Bu. Saya gak tahu harus ngapain, Bu. Udah sekarang, kamu tenang. Kamu lebih baik pikirkan kesehatan kamu dan pikirkan bayi ini. Biar ibu yang berusaha untuk cari jalan keluarnya gimana dan bagaimana caranya menemukan Satria. Ya Allah, kesian amaran. Aku harus berusaha menemukan dan berbicara dengan Satria tentang hal ini. Dia harus bertanggung jawab. Semoga saja hal ini tidak terjadi pada Dewa, Ya Allah. Siapa yang akan menolong Dewa? Ya, Bos. Baik, Bos. Baik, tutup itu. Baik, tutup itu. Oke. Bagaimana? Enak makanannya? Enak, Tante. Oke, Alex, lah. Bagaimana caranya supaya saya percaya sama kamu bahwa kamu memang benar-benar bergabung bersama kami dan memusuhi Papa kamu sendiri. Apa kamu gak merasa mengkhianati Papa kamu? Gampang aja. Sebuah kerjasama harus ada imbalan yang bukan. Dan aku mau kerjasama ini menguntungkan. Maksud kamu? Kalau kita berhasil menculik mawar, kita akan minta Papa membalikan uang Om dan Tante sebanyak tiga kali depan. Dan aku minta sepertiga dari uang itu adalah imbalan buat aku. Ternyata kamu sama sama Papa kamu. Sama liciknya. Ya terserah. Kalau Om gak setuju sama syarat yang aku kasih. Gak apa-apa. Tapi kalau Om setuju, kita jalan. Aku sih gak apa-apa. Toh, aku gak miskin-miskin banget kayak kalian berdua. Baik, Alex, saya setuju dengan kamu. Rudy, kamu bagaimana, Ruth? Tawaran Alexa adalah satu-satunya jalan keluar. Oke, kita deal. Kita deal dengan kesepakatan yang kamu buat. Oke, tapi ada satu syarat lagi. Khususnya buat Om Rudy. Syarat apa? Aku mau Om Rudy memaksa Tante untuk mencintai aku dan menjadi pacar aku. Gimana, Om? Saya gak bisa. Tante sudah punya kehidupannya sendiri. Dia sudah dewasa dan dia berhak memilih. Lagian juga Tante sudah lama gak hidup sama saya. Om ini kan Papanya Tante. Jadi Om pasti bisa dong memujuk Tante untuk menjadi pacar aku. Apapun caranya, aku gak peduli. Yang penting Tante bisa jadi milik aku. Kamu harus bisa. Harus. Demi uang kita. Tante. Tante. Orang ngancar kamu ya. Berani-berani kamu datang kesini. Kamu nantangin saya ya? Jangan harap kamu bisa menjulik Mawar dari saya. Karena Mawar sekarang sudah milik saya. Untuk selamanya. Stop, Pak. Saya mohon jangan pukul Tante, Pak. Ari. Sekarang kamu belain dia? Kasar kamu perempuan murahan. Jangan minta sebut Mawar dari Tante. Hajar dia. Tante. 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 Oke. Oke, stop. Saya akan berhenti menyingkisah dia. Bawa dia keluar. Baik, Bos. Baik. Bawa dia. Ayo cepat. Tante. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Ini인이ankan harta papa! Bukan kamu! Terima kasih telah menonton! Lain kali kamu jangan jadi orang bodoh! Kalau kamu mau keluar dari rumah, kamu harus hati-hati Mengerti kamu! Kamu yakin ini rumahnya? Yakin kok, Ma Permisi Permisi Permisi, Tanda Itu adalah Siska Dia adalah ibu kandung Satria Yang punya pantiasuan ini Alamualaikum Dia anak pertama Siska Yang dipelihara mengamalia Tapi sampai saat ini Mereka masih belum tahu Kalau mereka itu adalah ibu dan anak Oh Jadi Cahaya sama Satria itu Punya kasus yang sama ya, Mas? Mereka sama-sama dipelihara Sama musuhnya Siska Yaitu Kamelia dan kamu Iya Tapi sampai saat ini Kamelia belum tahu Tentang Satria yang sebenarnya Kalau dia itu adalah anak Siska Kamu bisa menyimpannya Dengan sangat rapat ya, Mas? Harus Soalnya kenapa? Kalau Kamelia sampai tahu Tentang Satria yang sebenarnya Kamelia akan kejar dia Dan kita akan punya senjata Untuk mengambil harta Ryo, Kak Bukankah itu kakak dan ibunya Satria? Mengapa ya mereka ke sini? Maaf Cari siapa ya? Kami datang kemari Mencari Satria Padante, Padante Padante mau kemana, Pak? Saya harus selamatin Ma'war, Kak Apapun yang terjadi Saya harus selamatin dia Padante Lihat kondisi Padante sekarang Udah, Pak Jangan percuma Lebih baik sekarang Padante pulihkan kondisi dulu Baru kita bisa menolong Ma'war Lagipula Ma'war juga pasti Dijaga ketat oleh Irfan Kita cari kesempatan lain, Pak Iya, Kak Kamu benar Apa yang kamu sembunyiin dari saya, Raph? Tidak dari yang ku puja Tidak dari yang ku puja Ibu macam apa kamu? Yang tega mengurung anaknya sendiri di sana, ha? Jaga ya mulutnya Kamu itu anak ingusan Kamu itu belum ngerasain jadi seorang ibu Jadi gak usah banyak bicara Kalau Anda sudah merasakan menjadi seorang ibu Saya rasa lebih bijaksana Anda membiarkan Satria untuk bertanggung jawab Saya gak akan melepasin Satria Tapi yang marah itu hampir Dan itu anak Satria Dan yang lebih penting lagi Satria harus bertanggung jawab atas perbuatan Itu urusan saya Itu urusan saya Bukan urusan kamu Satria itu anak saya Bukan anak kamu Apa sih ini? Apa sih? Apa sih? Lepasin Ayo kita buang Lepasin Siang Tante Camellia Alexa Ada kabar apa yang kamu bawa sekarang? Tenang Tante Gak usah buru-buru Kita bicara step by step aja Papa aku berencana keluar rumah hari ini Untuk apa Papa kamu pergi keluar? Kamu tahu? Itu tugas Tante untuk mencari tahu Tugas aku cuma ngasih tahu keadaan dalam rumah Baik Baik Kalau begitu Kami akan selidiki sendiri Apa yang akan dilakukan oleh Papa kamu Nah gitu dong Tante Jadi tugas kita merata kan? Oke Terima kasih informasi kamu Alexa Nanti saya akan telepon kamu lagi Kalau saya dapat informasi yang lainnya Ada informasi apa? Anak ingusan itu sudah berani menyetir kita Dia cuma bilang kalau papanya mau keluar Tapi untuk apa? Kita sendiri yang harus menyelidiki Bener banget anak itu Saya merasa Dia punya darah licik seperti Irfan Dia punya segudang Macam-macam lah Semuanya ada di benaknya Meskipun Kita gagal mencurig ala kisah Untuk mengembalikan uang kita Tapi paling tidak Kita mendapat sekutu Untuk melawan Irfan Tapi kamu juga harus hati-hati Jangan mudah terpancing Siapa tahu Irfan menggunakan dia Untuk umpan Sama seperti si bangkir itu Lepasin saya Kalian gak bisa ngelakuin ini sama saya Lepasin! Eh? Dimana kamu menyembunyiin Satri? Saya tidak akan pernah ngasih tahu Kalian dimana Satria Jadi kamu gak mau ngasih tahu Dimana Satria? Gak apa-apa Karena kita Masih bisa nyari Satria Ayo Pak Kita cari Satria Kita cari di semua kapasian Eh? Apa kalian? Ah! 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 Lepasin Satria! 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 Tolong bukain pintunya tolak! Ini mah Kayaknya itu suara Satria mah Kayaknya Ayo kita ke sana Ayo Satria! Ada siapa di luar? Tolong bukain pintunya Iya Satria ini Ibu sama Cahaya Ibu Siska Kamu tunggu sebentar ya Ibu Ibu tolong bukain pintunya bu Bu Iya kamu tenang ya Cahaya Kamu cari kuncinya Ini dikunci pintunya Ayo cepet Pasti disini ada Ayo cepetan cari Cepetan Iya bu cepet bu Sabar ya Ibu lagi cari kunci Ayo cepet Mudah-mudahan Salah satu dari Yang ada kuncinya Gak bisa ma Ibu 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 Kamu harus ikut Ibu Amarah sangat membutuhkan kamu ya Iya bu Iya Nah udah Ngobrolnya Teraja Mendingan kita bawa di rumah Ayo Ayo Kalau kondisi seperti ini Gimana mau menolong Mawar Sudah Sekarang Pak Dante Istirahat dulu Pulihkan kondisi Pak Dante Baru kita bisa menolong Mawar Pak Ya Iya Saya tahu Tapi saya Saya tidak bisa Diam saja Biar bagaimana Saya harus Selamatkan Mawar Saya harus Selamatkan Mawar Apapun yang terjadi Tolong Mawar Itu suara cinta Pak Ada T Kenapa ngeliatin saya kayak gitu Apa yang kamu sembunyi dari saya Saya nanya apa yang kamu sembunyi dari saya Waktu itu saya ingat Kamu ngomong kalau suara Mawar itu suara cinta Kau bisa jelasin itu Itu menurut saya kan Pak Dante Saya kan sudah bilang tadi malam Saya itu hanya keceplosan Pak Saya kadang-kadang merasa kalau Mawar itu cinta Sama seperti Pak Dante Kita semua juga tahu Pak Kalau Cinta tidak bisa kita lupa Kalau begitu saja Dan Ya jujur Pak Saya merasa Ada saat tadi malam mendengar teriakan Mawar itu Saya merasa Itu teriakan cinta Ya mungkinannya Kebetulan saja Pak Itu sama sekali gak masuk ke akal Kenapa Cinta Amat Mawar Punya kata-kata yang sama kamu Saya akan mencari dengan Mawar Mawar bilang Dante Aku tahu Dimanapun aku berada Kamu selalu bisa menemukan aku Dante Coba kamu pikirin kamu Setiap kali saya nonton cinta Cinta pasti ngomong Saya tahu kamu pasti datang Ini aneh kamu Ini sangat amat aneh Dantai masuk akal kamu Dua perempuan Wajahnya sama Kata-katanya sama Dan kalau saya dekat sama dia Saya ngerasain hal yang sama Cinta Awar Awar Cinta Apa yang padan terasakan itu tidak salah Pak Mawar memang cinta Tapi aku tidak bisa membongkarnya begitu saja Ini semua demi rencana Mawar Aku kecewa sama Mama Sikap Mama ke Satria itu Seolah-olah Satria itu adalah Dewa Kayaknya salah jalan deh Pak Ini bukan arah ke masjid tempat-tempat nikah Kita memang gak ke tempat pernikahan kamu Siapa kamu? Aku mau ngomong sama kamu Caya sekarang aku lagi ada urusan Aku gak bisa menemui kamu sekarang Dari ini terakhir kalinya kita ngomong Kafka Lebih baikkan semuanya Aku untuk mengejarah diru Dan titik tidak tahu Cantikmu mempeson aku Tak sadar kau melayu Aku untuk mengejarah diru Dan titik tidak tahu